Terima kasih. Terima kasih. Saya menemukan di bersih ini ada sesuatu yang unik, yang mana di sini ada kerjasama yang sangat bagus sekali antara pengajin dan pemiliknya. Budul kami itu sudah pas sekali, ada kerjasama di situ, ada spesialisasi yang bagus untuk menguatkan industri bijak yang berkearifan lokal. Apa yang berkearifan lokal maksudnya? Di situ ada sinet yang bagus, ada nuansa agamis yang menuansainya itu sehingga UKM itu bisa eksis seperti ini. Belum optimal, bukan tidak ada, tetapi belum teroptimalkan hubungan antara penjahit dan pemilik. Memang sudah ada, tetapi belum optimal. Oleh sebab itu mari kita selesaikan satu-satu masalah yang ada di Kabupaten Besi ini. Oke, research, explore, mengambil data dari lapangan secara langsung. Oke, obyeknya adalah UKM yang kemarin sudah kami datangi satu-satu. Kemudian nantinya harus bagaimana Bu Yun ini? Oke. Kita akan menerapkan transformasi model ITEC dalam spesialisasi kerja dan kerjasama pada pusat pengembangan model. Loh, pusat pengembangan modelnya siapa? Adalah yang dari 7 UMKM itu adalah disebut pusat pengembangan model. Saya menemukan di sini bahwa ada responden yang mampu melakukan semua manajemen produksi secara hukum. Nah ini tidak apa-apa, kita share-in sama-sama. Yaitu, non saya mau ajak, terima kasih ibu-ibu, saya ternyata sudah melakukan semuanya dengan urut. Nah, nanti kurung saya sampaikan, daripada saya ngomong, nanti sampaikan ke teman-teman, barangkali bisa saya ring. Apa sih yang tidak saya lakukan? Mulai kutat usaha, mulai dari proses produksi awal, sampai penumpakan, sampai pengecekannya, sampai evakuasinya. Beliau itu mengecek semuanya. Nah, ini saya tidak bisa bercerita, kalau sebab itu nanti saya mau, saya berikan maksud di sini. Ibu Nisa, memang ini urutan acaranya seperti kisah. Ibu, iya sama, saya tahu sama, tapi ada urutan acaranya, itu urutan acaranya, itu urutan acaranya, itu urutan acaranya, itu urutan acaranya. Ini pemilik, ya, kadang-kadang dengan pengrajin yang nakal, kadang-kadang pengrajinnya seling moloh ya, bu, ya. Katanya hari A dikumpulkan, ternyata hari B baru dikumpulkan, dan segalaan bagainya, itu kita temukan di situ. Ibu, ibu kita temukan dengan alih desainnya, kemudian mengharapkan aktivitas networkingnya, jadi barangkali nanti ada informasi sedikit untuk hubungan networkingnya, nanti kita sampaikan. Ini saran, terakhir adalah pesan untuk perguruan tinggi saya, untuk UNESA, saya harus memberikan juga masukan, UNESA ke dunia, 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 ke dunia. Sinergi dari perguruan tinggi pasti akan membawa besar nama Kabupaten Gresik, khususnya dalam hijab modern dan berkearifan lokal. Ternyata, nampaknya setelah itu harus Ibu Nur yang sampaikan sesuatu, selanjutnya saya mohonkan Ibu Isya untuk menguatkan apakah benar saya, hasil berita saya, kalau salah saya memaaf. Ternyata, untuk dosen sendiri melakukan kewajibannya, kemudian kami terbantu juga, kami sebagai pembina dari UKM, IKM, kalau saya bilang UKM dan IKM Ibu, kemudian yang ketiga UKM dan IKMnya sendiri. Jadi begini Ibu, yang didatangkan sekarang itu adalah UKM, beda Ibu antara UKM dan IKM, jadi bedanya begini Ibu, kalau IKM pasti UKM, tapi kalau UKM belum tentu IKM. Pelatihan itu juga sudah ada kelasnya, ada kelas dasar, ada semua komoditi dalam arti mamin, sandang, pangan, jadi kami ini sudah beberapa kali meladakan pelatihan setiap tahun, setiap tahun itu kami ada pelatihan baik sandang maupun pangan. Pengurusan negaritas itu, pengurusan surat-surat apa namanya, negaritas itu penting sekali juga, pengurusan negaritas itu juga penting, itu juga kami fasilitasi. Kalau mau bertanya, surat-surat apa saja, nanti secara bertanya bisa langsung berguna, karena ini di forumnya, forum diskusi hijau, mungkin, tapi kemungkinan ada manfaatnya. Mudah-mudahan itu kalau di ngakutan, kita tidak membandingkan ya, ada salah satu universitas yang ketika dia mulai mengajari, dia sampai puluh ke surat B, sampai jadi. Jadi ketika dia itu melaporkannya, IK Louis Darby sampai dengan suratnya. Ada sedikit judul yang keren, ini pasnya di mana, ke depan-depan kami. Jadi saya, apa namanya, membuka diri dinas kami, apabila di tempatnya dengan ada untuk penelitian, ada pengabdian masyarakat. Monggo, kami merespon. Anggota, dan juga mohon maaf apabila nanti saya kesanyang burwi. Sebetulnya saya ingin belajar juga. Karena yang dihidupan saya, semuanya itu seniok. Semua ini kita gak ketahuan. Cuma kebetulan, pasar ibu-ibu dengan saya, itu ada yang sama dan ada yang tidak. Untuk model, bahan, dan harga, itu memang tergantung sama pasar. Ini saya sama sekali. Dan kalau bisa, ya seperti tadi kata ibu-ibu, bahannya yang bagus, jahitnya yang bagus, harga murah, itu tidak mungkin. Nah, tapi supaya bisa merobos, ini hanya pengalaman saya pribadi. Mohon maaf kalau untuk penguruhi lho, ibu. Jadi kami menjual, itu satu yang paling utama adalah memang menghindari retur. Dan caranya, karena kalau semuanya bagus, harga bisa bersaing itu kan juga gak mungkin. Dan kebetulan, pendualan saya itu memang di satu pintu. Misalnya untuk wajah, kami juga punya ukuran sendiri. Bahan kalau lentur harus pakai segini, kalau di kaku harus tambah segini. Itu sudah patent, sehingga antara penjahit yang satu, pengerajin yang satu, dengan yang lain, itu sama wajahnya. Jadi, saya pikir kenyamanan, bukan kenyamanan. Terus yang kedua, itu memang penjahit, enggak sama Bu Yun, ada yang halus, ada yang kasar, yang penting nempel. Bu Yun dan Bu Is, kalau saya hanya menyimpulkan bahwasannya dari penelitian kemarin, pada intinya sudah bagus semua. Bahkan resek itu, kalau dibandingkan dari produknya Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu paling bagus. Karena memang punya kearifan loka tadi, yang ditinggalkan dari zaman dulu, pembuat penjahit romkok, sampai sekarang itu masih ada penjahitnya. Turun-temurun. Itu yang membuat kualitas jahitannya itu jauh lebih bagus dari produk Jawa Tengah dan Jawa Barat.